Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu. Ayo Bapak-Ibu, saya mau dengar suaranya Bapak-Ibu nih biar walaupun siang-siang panas kita jam-jam tidur, jadi biar semangat. Coba buka dulu mic-nya semua Bapak-Ibu. Saya pengen dengar keriuhan Zoom siang ini. Selamat siang. Oke, mantap semangat. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mantap, mantap. Oke, oke ya. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Selamat siang. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu. Perkenalkan, saya R.A. Selfie Satya Dewi, selaku host atau moderator pembawa acara pada siang hari ini untuk pertemuan workshop kita tentang pengembangan bahan ajat 3D virtual reality Milya Lab untuk Sumatera Utara di tanggal 18 April tahun 2022. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmatnya, ini siang sesi hari ini yang panas terakhir ini. Kita dipertemukan kembali untuk Zoom ketiga ya Bapak-Ibu ya. Salat beriring salam, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Suliah, selaku koordinator. Dan yang saya hormati Ibu Hana atau Ibu Masita ini selaku Milya Lab dari perwakilan Milya Lab. Masita. Masita. Selamat siang. Bapak-Ibu ini selalu stand by ya Bapak-Ibu ya selama tiga hari menemani kita nih Bumasita dari Milya Lab. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan nih Bapak-Ibu semua nih yang setia mau hadir selama tiga hari ini ya. Bapak-Ibu ini Zoom kita terakhir ya Bapak-Ibu yang ingin belajar. Ini sebenarnya intinya nih pada hari ini nih Bapak-Ibu kita akan belajar bagaimana nih tentang membuat RPP yang terintegrasi secara virtual reality. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang perancangan konsep dan pembuatan template konten VR dan kemudian praktik kreator konten VR Milya Lab nih Bapak-Ibu. Nah jadi sangat apa ini yang ditunggu-tunggu nih Bapak-Ibu karena kuncinya gimana sih cara kita mempraktekan dari virtual reality. Nah pada siang hari ini Bapak-Ibu kita ada tiga narasumber cantik dan hebat-hebat ya Bapak-Ibu yang pertama itu ada Bu Nur Laila Ramadhani Marpaung SPD-MPD pendengar VR dari Sumut. Sekarang saya lihat CV-nya. Bu Nur Laila ini instansinya di SMA Negeri 2 Bandar dan visinya ibunya adalah tergerak-bergerak dan menggerakkan. Wah keren nih kayak visinya guru penggerak ya. Dan kemudian narasumber yang kedua itu adalah Ibu Evaryani SPD-MSI. Beliau juga pendekar VR dari Sumut. Dan nanti pemater yang ketiga itu adalah Bu Ratna Dwiwahyuni SPD juga dari pendekar VR Sumut. Kalau nggak salah ya saya ingat saya Bu Evaryani dan Bu Ratna ini sama-sama di SMA 1 Sumbul ya. Sumbul atau apa ya? Daerah Siantar ya Bu Sumbul ya. Terus sekali. Oh saya ingat saya seperti itu. SMA 1 Bandar. Oh 1 Bandar. SMA 1 Bandar. SMA 1 Bandar. Oke. Nah jadi nih Bapak-Ibu seperti apa sih keseruan untuk Zoom kita hari ini nih Bapak-Ibu. Jadi siap-siapkan Bapak-Ibu siap mendengarkan, menyimak, dan stand by ya Bapak-Ibu karena disini intinya. Dan jangan lupa Bapak-Ibu nanti setelah pemateri ketiga narasumber tersebut akan memaparkan materinya nanti di akhir akan ada sesi. Oh setiap ini ya Bu Sulia, setiap materi ya baru kita tanya jawab ya. Atau tiga dulu baru tanya jawab di akhir. Gimana Bu? Ya Bu, setiap aja. Iya, jadi setiap sesi. Jadi nanti setiap sesi berarti yang pertama Bu Nur Lela ya nanti di akhir kurang lebih berarti waktu Ibu untuk Bu Nur Lela itu sekitar 30 menit. Jadi sekitar 20 menitan aja ya Bu saya kasih waktu untuk memaparkan materinya. Kemudian juga Bu Evaryani juga sekitar 20 menit. Lalu yang terakhir nanti Bu Ratna sekitar 45 menit. Nanti 15 menit atau 10 menit terakhir itu kita ada sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu jangan lupa nanti juga akan di-share link untuk aksen sesi hari ketiga. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu tidak berpanjang kalam nih Bapak Ibu saya persilakan untuk menerah sumber pertama kita Ibu Nur Lela Ramadhanir Marpaung untuk membawakan materi RPP Terintegrasi Virtual Reality. Kepada Ibu Nur Lela kami persilahkan. Baik terima kasih Ibu Selfie. Luar biasa semangatnya Ibu Selfie ya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan Zoom kita hari ini. Tapi saya ingin berpantun sedikit. Jadi saya ingin agak menghidupkan suasana ya Bapak Ibu. Walaupun kita belum komplit, tetapi suasana tidak akan menutupi rasa semangat kita. Saya ingin berpantun sedikit. Buah tomat, buah semangka. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Baik. Ya luar biasa ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tetap semangat. Dan kita dapat memulai sesi yang di hari ketiga ini untuk virtual reality ini dengan lebih dan lebih semangat lagi. Saya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Selfie. Tapi tidak ada salahnya saya coba memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya seperti yang diperkenalkan oleh Ibu Selfie adalah Ibu Nur Lela Ramadhani Mattaung SPD MPD. Saya guru kimia Bapak Ibu. Nanti akan sinkron apa yang akan saya sampaikan dengan yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Karena kami sesama guru kimia. Jadi memang sengaja Ibu Sulia menyatukan kami sepertinya. Jadi biar sinkron antara RPP yang akan Bapak Ibu buat dengan nanti konten template yang akan Bapak Ibu buat. Dan juga nanti konten dari PR sendiri. Jadi saya mengajar kimia di SMA Negeri 2 Bandar. Dan saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi memang agak sinkron ya Bapak Ibu dengan tuk foksi saya juga. Nah Bapak Ibu saya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Selfie. Sebenarnya materinya tidak panjang. Karena saya rasa sih Bapak Ibu semua sudah pakarnya dalam membuat RPP. Jadi nanti kita hanya tinggal melihat di bagaimana sih kita akan menempatkan VR tersebut di dalam RPP kita. Nah sebelum kita sampai ke tahap tersebut. Saya ingin kita agak sedikit bergoyang-goyang sedikit. Boleh Bapak Ibu kita mau ber-ice breaking sebentar. Tidak lama. Boleh sudah. Boleh kali pun. Boleh ya dibuka kameranya juga. Kita akan bergoyang-goyang sedikit. Ayo Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mendengar lagu Satu Ditambah Satu. Sudah pernah ya? Sudah Ibu. Sudah. Satu Ditambah Satu sama dengan Satu. Ini ada kaitannya ke lagu tersebut. Jadi ya kita agak sedikit bermain ya Bapak Ibu. Dengan sedikit bergerak. Jadi biar rasa kantuk itu agak hilang. Karena tadi saya lihat ada di Bapak di SMK Satu Pantai itu ya si Rampah. Selamat siang berjuang melawan rasa kantuk. Jadi kita harus berjuang melawan rasa kantuk. Nah jadi begini. Dengan lagu Satu Ditambah Satu kita akan sedikit bergerak ya Bapak Ibu. Jadi Satu Ditambah Satu. Kita sambil bernyanyi Bapak Ibu. Sama dengan dua. Dua Ditambah Dua. Sama dengan empat. Empat ditambah empat. Sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan. Sama dengan enam belas. Oke bisa Bapak Ibu? Kita bergoyang sedikit. Sama satu. Ibu 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 Erna sudah semangat sekali dia ya. Oke Ibu. Kita coba bergerak sedikit ya Bapak Ibu. Biar lebih hidup suasana kita. Di siang hari yang agak-agak panas seperti ini ya. Oke kita mulai. One, two, three. Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Dua Ditambah Dua Sama Dengan Empat Empat Ditambah Dua Sama Dengan Delapan. Delapan ditambah delapan. Sama Dengan enam belas. Oke sarangil. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu hebat. Sudah agak lebih bergerak ya. Sebenarnya ini akan lebih efektif bila kita diluring. Jadi nanti Bapak Ibu bisa terapkan kepada peserta didik kita masing-masing. Boleh dimodifikasi gaya dan rupanya juga. Oke Bapak Ibu. Jadi kita akan coba memulai. Bagaimana sih RPP terintegrasi PR tersebut? Pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah memahami apa itu VR. Kemudian Bapak Ibu juga sudah berhasil menginstall VR tersebut. Dan juga Bapak Ibu sudah mengenal fitur-fitur yang ada di dalam VR tersebut. Nah setelah memahami VR tersebut lebih dalam. Tentunya Bapak Ibu merasa tertarik bukan? Bapak Ibu merasa tertantang. Bagaimana sih saya dapat mengimplementasikan VR tersebut di dalam kegiatan pembelajaran saya? Nah jadi bagaimana kita dapat mengimplementasikan VR tersebut di dalam pembelajaran? Tentunya kita dapat membuatnya dalam bentuk media. Nah bagaimana cara kita menginovasinya? Kita tentu harus mempunyai rancangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi rancangan tersebutlah yang akan kita buat di dalam RPP kita. Nah setelah nanti jadi rancangan kita, maka kita akan menyusun yang namanya template. Dari template tersebut kita akan menyusun setiap tahapan-tahapan yang akan kita buat sehingga nanti dapat terbentuklah sebuah sesi ataupun sebuah scene yang akan menjadi konten di dalam VR kita. Dan itu akan kita dapat gunakan untuk pembelajaran bersama peserta didik. Jadi sudah paham alurnya ya Bapak Ibu? Jadi pembuatan RPP terintegrasi VR, kemudian kita akan menyusun nanti bersama Ibu Eva, itu adalah template, kemudian nanti bersama Ibu Ratna, scene setiap scene-nya. Jadi konten yang akan tersaji di dalam VR tersebut, yang akan menjadi media bagi kita untuk peserta didik. Nah saya coba izin share screen Bapak Ibu, bagaimana sih bentuk RPP terintegrasi VR tersebut? Saya bisa langsung share screen ini ya Ibu Sulia atau Ibu Selvi? Langsung bisa, ada masalah kan? Sudah, sudah, sudah. Sudah nampak Bapak Ibu? Jadi saya ambil kalau RPP itu kita rata-rata sudah pakar lah, apalagi kalau kita sudah seorang guru, sudah seorang petidik. Nah ini merupakan makanan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk dalam kelas itu, biasanya kita sudah punya rancangan. Apa sih yang akan kita lakukan di dalam kelas bersama peserta didik? Nah model RPP yang akan kita buat tersebut, tentunya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita pahami selama ini. Jadi RPP-nya model satu lembar ataupun model yang berlembar-lembar, intinya harus tetap ada yang namanya identitas, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian nanti ada yang namanya penilaian. Nah jadi keempat hal tersebut haruslah ada di dalam sebuah RPP. Nah untuk mengintegrasi VR di dalam RPP, maka Bapak Ibu harus pahami materi apa yang akan Bapak Ibu pilih di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita akan beranjak dari identitas Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pilih, kebetulan saya Kimia dan Ibu Eva Kimia, jadi kami ambil salah satunya adalah materi di kelas 10, yaitu untuk submateri senyawa kopalen polar dan non-polar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah tujuan, di sini jelas tadi sesuai dengan materi yang akan disampaikan adalah mempelajari ikatan kopalen polar dan ikatan kopalen non-polar, serta senyawanya dengan metode disco learning menggunakan aplikasi virtual reality atau VR. Nah untuk media dan langkah-langkah pembelajaran, medianya yaitu LKPD, lembar penilaian, laptop dan handphone jelas kalau laptop itu kita sebagai kreator, kemudian handphone itu untuk peserta didik sebagai viewer. Dan yang paling utama itu adalah kacamata VRnya Bapak Ibu. Jadi dengan mempersiapkan media-media tersebut, maka kita juga dapat menyusun langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Sama ya Bapak Ibu, dalam penyusunan RPP kita selama ini, kita pasti mulai dari pendahuluan, kemudian nanti ada kegiatan inti, dan juga ada nanti kegiatan penutup. Nah di pendahuluan ini Bapak Ibu bisa melihat di layar, peserta didik memberi salam dan berdoa, kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi, LIL atau icebreaking, kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan, kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian kegiatan inti tadi disesuaikan dengan metodenya Bapak Ibu, yaitu metode discovery learning. Tetap mencakup kegiatan tahap 5C ya Bapak Ibu, 4C kalau masih di sini. Jadi critical thinking, collaboration, komunikasi, dan creativity. Nah, di mana kita akan menempatkan VR tersebut? Di dalam RPP terintegrasi VR ini, yang saya susun bersama Ibu Eva, kami menempatkan di dalam kegiatan literasi. Jadi di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk penggunaan media VR. Peserta didik diberi tayangan VR terkait materi senyawa kopalin polar dan non-polar pada tautan, nanti akan jelas setelah Bapak Ibu nanti buat kontennya, akan nampak nanti tautannya bisa Bapak Ibu bagi kepada peserta didik. Untuk kegiatan critical thinkingnya, nanti guru bisa memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami tentang senyawa kopalin polar dan non-polar. Kolaborasinya nanti, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai senyawa kopalin polar dan non-polar. Untuk tahap komunikasinya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengumpulkan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditangkapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Nah, tahap kreatifitasnya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang akan Bapak Ibu buat, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi tentang hal-hal yang belum dipahami. Itu untuk kegiatan intinya, dan untuk penutup juga pada durasi waktunya ya Bapak Ibu. Di sini penutupnya, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar dengan PR, kemudian guru memberikan penilaian listan secara acak dan singkat, dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan ditutup dengan berdoa. Nah, itu untuk kegiatan intinya, kegiatan di dalam langkah-langkah pembelajarannya, sampai ke tahap penilaian, tentunya kalau penilaian ini Bapak Ibu sudah pahami juga, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tergantung kalau sikapnya di sini saya membuatnya adalah lembar observasi, pengetahuan itu LKPD, keterampilan nanti ada unjuk kerja dan observasi diskusi. Jadi ini simple Bapak Ibu, jadi sesuai nanti dengan apa yang akan Bapak Ibu susun, konsepkan untuk konten, itu nanti yang akan kita buat di dalam RPP terintegrasi VR yang akan dibuat juga. Jadi sejalan antara RPP, kemudian dia template, dan juga nanti terdapatlah disajikan sebuah konten, ataupun setiap sen-sen di dalam media VR tersebut. Jadi memang tergantung dari materi Bapak Ibu yang akan dibuat. Dan saya rasa Milia Lab telah menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung ataupun mengakomodasi kebutuhan untuk media yang akan Bapak Ibu buat. Jadi saya rasa itu secara singkat untuk yang pembuatan RPP terintegrasi VR, tidak ada yang rumit kalau menurut saya Bapak Ibu, tergantung dari kita bagaimana kita terinovasi, dan bagaimana kita berkreativitas, sehingga nanti dapat membuat minat peserta diri itu semakin semangat dalam belajar, tentunya di dalam pembelajaran yang akan kita berikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, untuk tahap selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi, karena kita sama-sama pendidik, jadi tidak ada siapa hebat, siapa ini, tapi kita sama-sama belajar. Jadi saya kembalikan ke Ibu Selti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nolela atas pemaparan yang luar biasa, tetap RPP terintegrasi nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini kira-kira ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, nanti akan satu-satu ya kita. Ini sudah ada yang bertanya Pak Denny Tarigan. Oke Pak Denny, silakan dibuka mic-nya. Terima kasih Ibu. Salam guru kimia. Terima kasih. Ya Pak Denny, ini senior ini Ibu. Enggak ada senior. Senior di MGMP Kimia Semud ya Pak? Tergerak-bergerak menggerakkan, enggak ada yang senior. Oke Pak, tergerak-gerak menggerakkan. Ya Pak. Ini kan yang Ibu tunjukkan RPP, aku lihat tidak dalam bentuk tabel tadi itu. Kalau saya dalam bentuk tabel gitu. Apakah nanti RPP ini kita masukkan ke PR-nya atau memang hanya dalam kegiatan tadi, kan ada di situ kegiatan pendahuluan, kemudian, kemudian, kebetulan saya buka juga, di kegiatan inti. Berarti kita di situ nanti kan hanya meng-copy pasteling, biar nanti waktu kita mengajar, bisa menggunakan audio itu. Pembelajaran berdipresiasi. Begitu maksudnya, Bu Nur. Iya Pak. Sebenarnya pertanyaan Bapak ini juga pertanyaan saya sebuah waktu yang dulu-dulu di awal saya mengikuti pelatihan di Bilea Lab ini, Pak. Jadi, kalau saya, saya jujur menjawab pribadi, Pak. Saya biasanya, saya berinovasi. Jadi, ketika saya akan masuk ke kelas, kan kita biasanya sudah tahu apa yang akan kita buat gitu, apa yang akan kita pelajarkan, apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, saya sudah akan rancang, saya akan membuat begini, 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 atau A, B, dan C. Nah, biasanya, kalau saya boleh jujur, saya punya ide dulu, baru saya buat dia dalam bentuk media, baru saya tuangkan dalam RPP saya, Pak. Pak, seperti itu. Jadi, RPP-nya nanti terintegrasinya setelah saya punya konten di PR. Itu, itu yang saya. Cuma kan kalau kita biasanya guru, yang seharusnya itu yang normalnya, dan yang memang tahapan alurnya itu adalah kita kan buat rancangan dulu, baru nanti dari rancangan itu kita akan buat template, lalu kita akan hasilkan konten, seperti itu, Pak. Jadi, saya rasa tergantung kita berinovasi dan berkreasi, Pak. Nah, menurut saya sih tidak mutlak gitu, kita harus dari A, B, gini, tergantung kita bagaimana kita memodifikasinya. Itu menurut saya. Tapi kalau bisa ditambahkan oleh Ibu Sulia atau dari Ibu Hana, boleh? Baiklah. Saya, boleh, Ibu Silvi? Silahkan. Boleh, 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 boleh kalipun. Makasih, makasih. Kalau saya kayaknya sama dengan Bu Nur Nela deh. Cari dulu, dikerjain dulu, kira-kira apa gitu kan. Biasanya akan lebih mudah untuk nyusun RPP-nya. Kalau saya gitu juga. Mungkin Bu Eva kali ya, dibantuin lagi. Gimana versinya Bu Eva, gimana nih? Halo, Bu Eva. Ya, kalau bagi saya ya lebih praktisnya berangan-angan dulu apa mau dibuat, baru dibuat RPP-nya. Kalau RPP-nya dulu, baru cari-cari link-nya, baru buat. Kayaknya, kalau bagi saya pribadi, juga susah. Baru kita buat dulu, kalau yang penting tahu judulnya dulu, materinya tentang apa. Baru kita buat dulu PR-nya, buat kin-nya dulu, baru kita ke RPP-nya gitu. Jadi, teratur kalau menurut saya gitu. Ya, jadi tergantung Pak Denny ya. Begini dia. Tergantung Pak Denny-nya. Begini, maksudnya begini kan. Saya biasa, ada juga misalnya buat video pembelajaran, kemudian menjelaskan materi kan begitu, yang dari RPP. Kemudian, itu kan saya masukkan ke YouTube, link-nya yang saya pastikan kan begitu. Sekarang bedanya dengan VR ini, saya belum jelas ini maksudnya, apakah kita buatkan lagi dulu seperti di bentuk video, di VR, atau bagaimana? Karena memang VR ini masih, kalau saya masih buta begitu. Itu yang perlu penjelasan. Terima kasih Pak Denny. Jadi, gini mungkin Bu Nurlela, coba Ibu tampilkan RPP Ibu, jadi dari misalkan dari, apa sih, biar nampak urutannya gitu, Bu. Jadi, di mana kita ambil di bagian mana dari RPP itu yang mau diimpro, apa diimprokan di VR-nya gitu. Jadi, apakah memang sesuai langkah-langkahnya, atau cuma link-nya aja yang misalkan, atau bagaimana gitu. Saya paham lah semaksudnya Pak Denny. Coba dari RPP gitu. Oke, terima kasih Bu Selfie. Sebenarnya, kalau saya sih, beranjaknya itu dari template, Bu. Jadi, RPP saya itu sebenarnya melengkapi dari, saya kan udah buat template, terus saya buat konten di VR, lalu VR itu saya, kita kan RPP itu tidak muter, misalnya kita di ajaran baru ini, kita sesuai semua. Nah, jadi kan, kalau misalnya kita mau masuk, kan kita disitunya membuat, harusnya membuat RPP ya. Jadi, biar lebih fleksibel apa yang akan kita lakukan dengan apa yang akan kita, tujuan yang akan, pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi kalau saya, ini kan saya ya, saya. Iya, iya, nggak apa-apa. Menurut saya, template dulu, kalau saya berjalan dari template, beranganan dulu di template, kemudian nanti, saya buat-buat di, apa, di VR-nya, oh, begini, 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 masih ada yang kurang, saya tambahkan lagi di template, nah, baru setelah jadi, baru saya tuangkan ke RPP, itu kalau saya. Iya, berarti sistemnya. Kalau saya buat kom ini, nggak enak ke Ibu Epa, Bu, gitu, karena template itu bagi Ibu Epa. Iya, betul, betul. Bu Sulia, ada yang? Bu Selvi, ya, ya. Atau begini, Bu, tadi kan Ibu, itu Norella sudah membuat satu bentuk RPP ya, kemudian disitu kan tadi ada, ada link ya, link yang dibagikan ke siswa, kan begitu. Jadi, kita juga ingin tahu bagaimana link yang dibagikan, itu isinya gitu loh, Bu. Karena bagaimanapun kan, kalau dalam pembelajaran, kan kita harus tahu konsep apa yang harus kita berikan ke anak-anak terlebih dahulu, kan gitu. Jadi, konsep yang kita berikan itu kan, berarti kan sudah ada sesuatu yang sudah kita siapkan untuk itu, seperti yang dibuat, Norella, tadi kan ada link yang mau dibagikan tentang senyawa kovalen ya, kalau nggak salah, polar dan non-polar. Polar dan non-polar, ya. Jadi, kalau gitu menurut saya, bagaimana kalau Ibu tampilkan tadi link yang tadi, yang link yang ada di RPP, supaya bisa kita lihat juga gimana sebenarnya gitu. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, terima kasih, Bu Erna. Kalau saya share link-nya, boleh nggak? Boleh, silahkan. Boleh, boleh, boleh. Boleh ditampilkan di sini. Sebagai fiber aja gitu, Bu. Ditampilkan gitu. Kalau kita share nanti, kita akan buka masing-masing kan makan waktu juga. Oh, berarti buka proyeknya Bu Nur Lela yang udah dibuat di RPP waktu itu lah. Iya, seperti itu. Iya. Proyek Bu Nur Lela kan RPP-nya udah ada, jadi pasti sudah ada link-nya ya, Maksudnya dibuka di proyeknya Ibu. Sebentar ya. Iya. Sambil menunggu Bu Nur Lela membuka nih, Bapak-Ibu, silakan Bu Sulia untuk membantu ya. Silakan menjawab, Bu Sulia. Iya, terima kasih Ibu Selfie, Ibu Nur Lela, Ibu Eva Riani, dan juga Ibu Ratna, Bapak-Ibu sekalian. Ini saya mau meluruskan sebenarnya duluan ada. Jadi sebelum ada PR, RPP itu sudah ada. Lalu bagaimana cara mengintegrasikannya. Di RPP, RPP ini kita menggunakan metode apa? Pakai Sintech atau PBL atau bagaimana, itu kan punya apa ya, sintaks-sintaksnya ya. Iya. Iya. Jadi di sana ada sintaks-sintaksnya. Kalau dia 5M, itu Sains Tipik, Ibu ya. Di 5M. Jadi itu Sains Tipik, yang pertama itu ada mengamati. Jadi kita sebenarnya nggak perlu di PR dulu, tetap itu RPP itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi di mengamati, Bapak-Ibu, kita bisa di situ buat mengamati tentang materi pembelajaran kovalen polar dan non-polar dari YouTube misalnya yang diinteraksi di VR. Seperti di VR, kita bisa memasukkan YouTube, Bapak-Ibu. Rencanakan terlebih dahulu juga. Sebenarnya harus kita rencanakan terlebih dahulu di RPP. Namun, kadang-kadang kita kan pengen yang enaknya. Enakanlah dulu di template dulu lah. Enaklah dulu di PR dulu. Seperti itu. masing-masing semuanya. Kadang-kadang itu seperti lingkaran apa? Lingkaran setan, tapi lingkaran itu. Kalau ada orang karena belum mengetahui PR bagaimana, ya harus menjajah dulu aset-aset apa yang di VR. Ada enggak yang kita inginkan? Itu kita menjelajah, Bapak-Ibu. Bukan kita membuat VR-nya di situ. Tapi jelajahi dulu aset-asetnya, tapi bukan membuat kontennya. jadi apapun pertama adalah RPP, Bapak-Ibu. Karena setiap orang punya RPP. Sudah ada RPP-nya. Kemudian ada isi itu 5M mengamati. Kemudian setelah mengamati apa, Bapak-Ibu? Menanya ya. Menanya. Nah, kita bisa menanya itu dari apa yang mereka amati di VR dulu. Kita belum membuat apa yang akan kita buat di VR. Tapi kita akan memasukkan YouTube di VR misalnya. Kalau misalnya mata pelajaran matematika ini VR kan enggak ada. Tapi kalau kovalen polar dan non-polar, kira-kira asetnya apa ya di VR? Kita intik, boleh intik. Tapi bukan berarti kita membuat konten di situ. Jadi tetap RPP. Nah, kemudian ada kegiatan apa namanya itu teks mungkin ya. Nah, tes ini di RPP kan sudah ada. Tentunya di RPP kita sudah merencanakan siswa untuk melaksanakan tes, baik itu tes mati, tes pre-test ataupun post-test. Itu sudah kita rencanakan di RPP. Nah, itu bisa kita buat di VR, Bapak-Ibu. Tesnya kita bisa buat di VR. Maka di RPP kita buat melakukan tes misalnya atau melakukan pre-test melalui VR. Melalui VR. Jadi kita merencanakan bahwa tes itu akan kita buat di VR. Seperti itu. Jadi yang normalnya sudah dibilang, dikatakan tadi Ibu Nurlela ya, normalnya itu RPP. Kemudian template, baru kontennya seperti itu. demikian Ibu Selfie, saya kembalikan. Terima kasih Bu Suliah. Jadi Pak Denny gimana? Pak Denny sudah dapat lah ya, nangkep ya. Jadi intinya sih sebenarnya tarik dulu RPP-nya misalkan Bapak mau materi apa nih, lihat RPP-nya kira-kira memungkinkan nggak materi itu kita sisipkan menggunakan virtual reality. Kalau bisa, kita masukin sesuai dengan materinya. Misalkan nanti untuk mengamati dulu atau nanti disuruh lagi. Jadi sesuai langkah-langkah 5M tadi ya Pak Denny ya gitu. Baru nanti di akhir nanti ada soal atau gimana itu nanti bisa di edit-edit atau disesuaikan sesuai RPP-nya itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada biar kita masuk di pemateri yang kedua. Ada Bapak Ibu? Silahkan siapa? Pak Esron silahkan. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang Pak. Oke, jadi kalau menurut saya sesuai dengan pembahasan sebelumnya ini kebetulan baru masuk ada tadi masalah teknis. saya dengar tadi yang terakhir dari Ibu Suliyah menjelaskan untuk apa namanya dimana kita masukkan sebenarnya VR itu di RPP. Jadi memang RPP kita sudah siap lebih dahulu bukan VR-nya. Jadi istilahnya kita ini membedah istilahnya dimana kita bisa masukkan VR itu sesuai dengan RPP yang kita sudah rancang. Kira-kira begitu ya Bu? Itu menurut mendapat saya. Dengan model-model pembelajaran contoh yang Ibu Suliyah sudah sudah di PBL misalnya atau misalnya project best learning atau apa ya kemudian kira-kira dimanalah kita bisa masukkan VR itu sesuai dengan sintaksis langkah-langkah model pembelajaran yang kita sudah tentukan sebelumnya di RPP. Kira-kira seperti itu itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Estron. Oke Bapak Ibu untuk sekutar RPP sudah paham ya Bapak Ibu kurang lebih ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya biar kita lanjut ke materi yang kedua nih Bapak Ibu silakan ada yang ingin bertanya lagi atau tidak gitu. Sudah cukup ya. Oke Bapak Ibu kita lanjut untuk sesi yang kedua yaitu perancangan konsep dan pembuatan template konten VR nih Bapak Ibu. Jadi tadi yang mau menyiapkan konsep dan menggunakan template ini akan dibawakan oleh Ibu Eva Riani SPDM dari SMA Satu Sumbul. Oke Bapak Ibu kepada kita simak sajian dari Ibu Eva Riani kepada Ibu Eva Riani kami persilahkan dengan segala hormat. Oke terima kasih Ibu Baiklah saya sepertinya harus memperkenalkan diri ulang. Ini saya SMA di SMA SMA Bandar sama seperti Ibu Suli itu tadi yang saya ralat dari Ibu Selvi kemudian untuk template bagian saya tapi sebelumnya selamat siang dulu Assalamualaikum untuk semuanya di Zoom ini untuk bagian saya template baiklah langsung saja saya screen untuk template ini oke ini ya Bapak Ibu bisa terlihat ya halo belum belum terlihat ya oke oke sudah terlihat ya sudah nampil itu template yang saya buat menyesuaikan dengan RPP tadi mengenai kenyawa kok len polar dan non polar ini saya buat ya tentu kalau mau buat template kalau saya disini ya berangan-angan terlebih dahulu kira-kira kita enaknya di mana ya gitu kalau biasanya kalau kita ngajar ya itu di kelas kalau IPA palingan ke laboratorium nah disini saya berhayal berangan-angan ingin suasana tidak hanya di kelas jadi anak-anak itu dibawa ke suasana yang tidak membosankan ya yang tidak rutin sehari-harinya misalnya kalau anak-anak biasanya sudah di dalam pelat dengan meja bangku papan tulis mungkin ini kita bawa ke suasana yang yang tidak biasa yang mungkin gampang untuk diingat oleh kutua pokoknya bagaimana kita membuat anak-anak tertarik dengan materi kita itu yang pertama yang kedua tentu kita menyesuaikan juga dengan materi yang akan kita sampaikan berhubungan dengan apa nah disini untuk di template ini yang pertama di bagian introduction atau pengantar ada gambaran disini bahwa disini ada player ya player ini yang 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 menggunakan kacamata PR-nya adalah seorang siswa jurusan IPA hari ini siswa tersebut sangat bersemangat karena belajar timnya hari ini tidak di dalam kelas melainkan pada suasana pesawahan yang sejuk tanpa debu tanpa panas sambil menikmati kuara air mengalir angin berkiu sukoi-sukoi di terpa matahari pagi dan langit yang cerah ini angan-angan yang muncul sebelum melaksanakan pembelajaran jadi beginilah tempat yang disulat jadi berarti suasananya itu kita ambil untuk PR-nya nanti pembuatannya di area pedesaan jadi yang di pedesaan dengan struktur sawah santai daung statiknya bangku jembatan fontalem ikwa dan air yang bentuk animasi air sungai nah ini bergantung kepada kita masing-masing kira-kira bagaimana ingin kita kalau siswa kita mungkinnya udah biasa di apa di desa ya saya rasa ya memang udah membosankan juga dengan suasana pedesaan tapi kalau suasana kita di kota mungkin ini lebih keluar dari biasanya gitu membuat siswa jadi terhibur gak hanya mempelajari materi sesuai judul saja nah itu tadi jadi ini diawali dengan beberapa orang yang dibuat selain player siswanya itu ada buat terlihat ya bapak ibu di layar ini ada beberapa orang siswa ada Andi Ewi ini kira-kira apa yang akan diperbincangkan mereka sebelum masuk ke inti nah sesuai dengan PP juga itu kan ada pengantarnya gitu ya ini gitu juga ada pengantarnya sebelum masuk ke inti jadi disini saya buat ada pertemuan antar siswa terlebih dahulu sebelum belajar dengan gurunya nah ini ada kekatakan kemudian selanjutnya sebentar Bu Eva Bu Eva coba suaranya dikulukan dulu suara oh suaranya ya ya ini tadi yang apa masalah belum kami apa tadi belum mulai tadi kok semua ini dipakai dikuluknya udah sampai tidak bisa bisa ya jadi udah ini udah di suara suara ibu aja dipesarkan suara ibu nya iya suara saya aja yang oke lanjut Bu oke udah bisa ya oke untuk yang berikutnya di kegiatan intinya itu udah mulai pembelajaran dengan guru ya saya buat disitu mempelajari tentang senyawa kovalen polar dan non-polar nah disini setelah bertegur sapa dengan teman si playernya maka dengan teman-temannya bergerak menuju tempat ibu guru yang sudah menunggu duduk di bangku panjang di bawah kovalen ini kan apa berangan-angan dulu gitu ya semoga nanti diwujudkan di VR-nya gitu jadi apanya lingkungannya tetap masih perusahaan ya sama cuma disini ada bertegur sapa antara guru dengan siswa sebelum memulai pembelajaran itu sama juga seperti hal dalam kenyataan sebalik kemudian akhirnya di pinggir sumai dan area persawahan playernya guru dan siswa lainnya mulai membahas tentang penyawa kovalen polar dan non-polar dengan menyimak penjelasan guru serta mengamati video dan ada juga poster di situ disini ya karena ini tidak tingkat saja tidak terlalu kita tuliskan disini disini ada poisnya mari kita lanjutkan membahas tentang penyawa kovalen polar dan non-polar silahkan disimak videonya nah video ini diambil dari video yang ada di youtube bisa video kita sendiri atau video dari orang lain ini dia kita buatkan disini dituliskan link videonya dislikkan di dalam template itu untuk dimasukkan nanti di PR nya kemudian selanjutnya setelah siswa mengamati video ya saya pun pilih video disini karena sesuai dengan keterangan waktu pembukaan bahwa maksimal penggunaan pacamata PR itu 15 menit jadi saya pun pilih video yang tidak sampai 15 menit ya yang sebentar saja tapi langsung ke inti permasalahan tentang penyawa kovalen polar dan non-polar kemudian setelah mengamati video dan poster nah disini saya masukkan juga poster untuk menunjang pengetahuan siswa ada gambar sesuai dengan materi yang disampaikan bisa saja beberapa poster tapi karena hanya ini sebagai contoh saya masukkan satu poster saja itu pun siswa hanya beberapa orang sebagai contoh kalau misalnya ingin banyak tinggal kopi ingin siswanya banyak tinggal kopi ingin posternya banyak tinggal kita masukkan poster yang lain kemudian disini lingkungan sama nah kemudian disini ada yang lebih penting kenapa kita pakai apa ini hanya suasana kedesaan seperti ini jadi bukan berarti tidak ada artinya kita ambil lingkungan seperti itu nah disini saya buat siswa bertanya sama ibu guru ibu adakah hubungannya materi kita hari ini dengan ibu ajak kami belajar di tempat ini nah gurunya menjawab tentu saja ada lihat itu ada air nah disini nanti di PR-nya ada aset air sungai ya jadi disitu saya buat tentu saja ada lihat itu ada air contoh dari senyawa polar kan ya itu air ya kita sudah tahu sama-sama di kimia bahwa air itu termasuk molekul polar jadi juga itu kalau kerbanya buang kotoran bisa juga berubah menghasilkan gas metana yang sifat non-polar jadi siswa jadi lebih paham lagi lebih dapat lagi mengingat bahwa contoh itu di depan matanya gitu kan kebetulan untuk asetnya dalam bentuk molekul itu belum ada saya lihat jadi saya pakai youtube disini ya di youtube lebih lengkap cuma kebetulan ada posternya untuk mendukung jadi seperti air ini ada di poster gambar molekul air dan ada gambar molekul metana makanya bisa saya masukkan ke dalam posternya jadi itu kemudian selanjutnya ada yang terakhir untuk ini template ini saya masukkan quiz ya itu untungnya di PR ini kita juga bisa membuat quiz tapi tidak banyak saya buat hanya segedar contoh saja disini ada dua soal nanti itu yang akan dilanjutkan sama karena nanti contoh penggunaannya dalam PR untuk soalnya jadi itu barangkali yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan template ini jadi ada text ada voice ada video ada quiz ada poster yang bisa kita masukkan ke dalam ini nanti akan dilihat praktiknya gimana sama ukuran selanjutnya oke itu yang dapat saya jelaskan saya kembalikan kepada Ibu selfie oke terima kasih terima kasih Bu Faryani atas pemahamannya tentang template ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar ini menggunakan template konsepnya nih Bapak Ibu kepada Bu Faryani silakan ada yang ingin bertanya Bapak Ibu izin Bu iya silakan Bu siapa Bu Erna ya ya oke silakan Bu Erna terima kasih Bu ini tadi kan kita sudah lihat format template ya format template kemudian disini kan ada aset yang empat yang ada di fitur milialet ya Bu ya empat fitur ini empat fitur kemudian gimana cara penggunaannya apa materi Ibu juga nanti atau nanti narasumber berikutnya cara penggunaan keempat fitur sehingga nanti kan dari fitur ini bisa kelihatan Ibu berada di satu tempat dengan adanya air dengan adanya bangku dan lain sebagainya itu itu kapan kita gunakan ini atau kapan kita melakukan kegiatan yang empat aset ini saya langsung jawab ya Bu silakan Bu silakan iya iya Bu kami kan tiga serangkai ini Bu antara Ibu Marpaung saya sama Ibu Rana RPP-nya sama Ibu Marpaung template-nya sama saya habis ini dilanjutkan oleh Ibu Rana untuk penerapan dari template ini jadi satu set ya satu set jadi satu judul ini iya iya Bu makasih Bu iya Bu biar lebih paham iya iya oke terima kasih Bu Rana sudah puas ya jawabannya ya lanjut ke Pak Ismanto Pak Ismanto silahkan setiap mic-nya baik terima kasih Bu iya berarti Pak Lanidang kita harus punya sarana itu ya PR kacamatanya itu ya kalau untuk penerapan RPP itu tapi itu saja Pak pertanyaannya misalnya sampai itu kalau kita apa kirim pakai LCD proyektor misalnya di layar itu kira-kira bisa enggak untuk mengatasi itu terima kasih Bu iya terima kasih Pak Ismanto atas pertanyaannya silakan Bu Eva kira-kira gimana iya Pak saya coba menjawab itu Pak gini kita kan sudah di kasih tahu dari awal itu kita bisa pakai kacamata pakai kacamata PA bisa juga pakai HP saja itu ada apa namanya 360 ya lalu ada yang pakai giro ya jadi itu kita bisa ada tiga pilihan yang mau kita ambil tidak harus pakai kacamata PA jadi dengan HP saja sudah bisa kita lihat dengan 360 atau dengan biro non-biro ya itu Pak jadi tidak bergantung kepada kacamata PR nya menurut saya atau mungkin ada tambahan dari dari yang lain silakan Bu Sulia selama yang saya tangkap terima kasih Pak Ismanto ya pertanyaannya apakah bisa ditampilkan di layar ya ya Pak Ismanto ya Bu ini maksudnya ditampilkan di mana ya Pak ya Pak LCD di proyektor bisa Pak bisa bisa menampilkan LCD proyektor dari HP Bapak bisa kan menampilkan dari HP ke bisa oke berarti bisa ya Pak bisa oke terima kasih masih terbatasan alat misalnya di sekolah ya Pak bisa jadi siswa yang lain bisa melihat ya kalau sangat bisa ya Pak ya terima kasih terima kasih Bu Sulia terima kasih Bu Evaria dan terima kasih tadi pertanyaannya ya Pak siapa tadi Pak Ismanto ya Pak Ismanto sudah cukup puas ya jadi nggak perlu pakai kacamata udah pakai viewer pakai handphone aja bisa terus kalau mau lebih nampak lebih besar lagi pakai di hotspot apa sih di hotspot diproyeksikan menggunakan infocus bisa juga Pak oke ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pembuatan konsep dan template untuk VR nih Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu saya lihat di kolom chat ya suaranya kecil sekali nih katanya Bu Evaria nanti di deketin dikuatin suaranya Bu Evaria oke materi yang penting motor atur supaya sumber memperbesar iya tuh berarti kekecilan ya Bu Evaria mungkin karena pakai headset bisa jadi headsetnya kurang deket atau kurang kuat gitu Bu mungkin karena headsetnya minjam jadi kalau minjam kecil gitu ya Bu oke ya banyak yang komplainnya banyak apa suaranya kecil oh saya gak sadar kalau saya sih sebenarnya kedengeran kalau saya kedengeran sih mungkin bagi Bapak Ibunya yang lain ya gitu ini ada bantuan ya ini baru saya baru baca juga nih di di chat itu ternyata untuk penggunaan RPP bisa dibuatkan storyboard nih Bapak Ibu ya ini memang penting banget storyboard ya Bapak Ibu jadi kita kalau kita membuat kayak mau mengaplikasikannya ke VR kita buat storyboardnya dulu gimana ya kira-kira gitu kita udah dapet RPP-nya kita kita rekerasa dulu gimana gambaran untuk buat kontennya itu gimana jadi Bapak Ibu bisa mengintegrasikan di RPP-nya itu ke dalam virtual reality-nya gitu Bapak Ibu oke ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu kalau tidak ada biar kita masuk ke materi terakhir Bapak Ibu tidak ada oke sebenarnya tidak ada ya kita sambung lagi nih Bapak Ibu untuk materi terakhir yaitu materi tentang tunggu saya lihat lagi contekannya tentang praktik kreator konten virtual reality Milea Lab nah ini yang paling keren nih ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Ibu Ratna Dwi Wahyuni SPD kepada Ibu Ratna nih pasti Bapak Ibu sudah pada gak sabar ya ingin gimana sih cara buatnya nah ini nih Bapak Ibu ini tunggu-tunggu silakan kepada Ibu Ratna Dwi kami persilakan dengan segala hormat baik terima kasih Ibu Sylvie terima kasih udah semangat banget baik Bapak Ibu guru hebat semuanya apa kabarnya baik Ibu baik ayo Bapak Ibu dijawab jangan-jangan padang-jangan harus semangat tadi iya beneran tadi udah-udah pada gerak-gerak ya satu tambah satu sama dengan dua kalau saya suka satu tambah satu sama dengan satu aja deh baiklah kita langsung aja kali ya izin share dulu begitu Ibu Sulia Ibu Sylvie saya langsung aja langsung Bu langsung ya lanjut Bu silakan silakan ya langsung aja baiklah ini dia tampilan awalnya saya rasa semuanya sudah pada belum login login dulu bagaimana Ibu Bapak semuanya sudah sudah siap belum 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 oke sudah sudah kalau ini Bapak Ibu buka laptop silakan Bapak Ibu buka laptopnya kita langsung praktek saja baik login aja dulu udah semuanya kalau sudah kita mulai dari template yang Ibu Eva buat saya senang punya rekan kerja seperti Ibu Eva kemudian Ibu Sapala kita di Nurlela ini yang eksekusi soalnya orang bio jadi saya masukin begini mau dong di di alam aja gitu gak usah di lab gitu ceritanya senangnya mereka semua support jadi kita mulai aja ya Ibu jadi ini mulai dari pertama kita lihat di lingkungan dulu ini lingkungan kemudian kita cari dulu tentang sawah ya dengar gak ya suara saya dengar gak ya dengar jelas sangat jelas ya disini macet-macet kayaknya baiklah sawah jadi di tempat pencarian kita ketik aja sawah begitu udah gitu terus kita enter saja kita cari sawahnya ini dia sudah ada sawahnya kemudian saya mau pilih ini sawahnya yang mana gitu kan jadi ini kalau warnanya abu begini belum di download jadi kita klik aja di klik seperti ini kita tunggu dulu ya kalau sudah biru udah tapi sebelumnya sambil nunggu ini saya adak begini nah diletak ini ini yang cowok kayak cowok gak pakai baju ini playernya ya bapak ibu gak pakai baju nah ini nanti anak-anak yang yang apa yang jadi yang lihat langsung ini murid kita nanti yang langsung berinteraksi di dalam PR ini ya jadi saya tadi udah template-nya udah dikasih tahu ada sawah jadi saya taruh dulu sawahnya kemudian ibu Eva juga mau ada saya cari lagi cari lagi sungainya saya bersihkan dulu yang ini dihapus dulu terus saya cari sungai lagi sini sungai biasanya sungai ada gak ya ini saya juga pinjam ini laptopnya pokoknya kalau pinjam kayak gini deh kita lihat dulu belum saya tadi pas gak bawa sungai kita cari dulu diklik oh gak ada seperti ini gak ada kita cari yang lain kita cari air aja kayaknya air kita lihat air nah ini dia ada air jadi saya ambil airnya saya geser dulu layarnya saya geser juga ini geserin dulu agak jauhin saya cari airnya seperti yang tadi ini belum karena warnanya abu kita download dulu seperti ini nanti kalau warnanya udah biru berarti sudah terdownload nah ini dia tampilannya terlihat tidak Bapak Ibu terlihat terlihat saya khawatir kalau suara saya gak kedengaran juga ini terima kasih jadi ini langsung saya geser aja nah ini digeserin sini mau tempatnya dulu mau dirubah tempatnya dulu dirubah tempatnya saya nah kalau untuk untuk merubah untuk merubah supaya nanti jangan terlalu banyak aset karena terlalu berat nanti kita pakai properties aja jadi akan mudah seperti itu jadi kita klik dulu seperti ini terus di klik kanan lagi supaya kalau digeser gampang nanti jangan pergi-pergi nah seperti ini terus sungainya seperti ini nah ini ini saya mau banyakin mau banyakin mau kasih sawahnya jadi saya ambil propertiesnya di sini kemudian makasih ini saya ini ada skala ada 1 Y 1 Z 1 jadi kalau mau kasih lebar itu X nya aja diganti 2 seperti ini terus habis itu kita klik lagi di bagian sawahnya nah jadi udah lebar kan seperti itu di geserin kita geser lagi dia nah sebelumnya kemudian kita geser lagi layarnya kita geser supaya jangan di air-air nah gini kalau kita mau buat sungainya arahnya beda sungainya bisa diganti arahnya kita klik sungainya lagi ke di klik sebelah kanan pada mouse seperti ini sampai tanda seperti ini baru kita bisa geser seperti ini nah seperti itu ini airnya kan arahnya kemarin nih arahnya ke orang bapak ibu semua tempat saya saya mau ganti ini arahnya kita kasih pijit E di keyboardnya laptop seperti ini kalau udah ada tanda seperti ini kita kita klik lagi cari yang sampai warna kuning seperti ini supaya kita mudah geserinnya caranya sama di klik lagi bagian kanannya terus kita ubah aja ini dia ini arah alirannya nanti kita ulangi lagi sini sungai kalau seperti ini kita ini di sungai apa di di padi ya gitu supaya gampang kita kasih objeknya lihat objek kita lihat akhirnya aja di klik akhirnya di klik balik lagi kan bapak ibu supaya jangan bapak bapak atau ibu bingung banget ini kayak mana sih nah gini nah ini dia alirannya udah udah saya ganti kalau udah gitu saya balikkan ke W lagi seperti yang sudah dijelaskan Pak Daniel semalam tentang fiturnya ini karena masih dikit saya tambahkan lagi seperti di template itu ada suasana sawah jadi saya kasih benteng sawahnya saya cari benteng lagi disini saya hapus seperti ini kita biarkan seluruhnya lagi nah asetnya seperti ini kita cari benteng apakah ada disini benteng ditulis aja ya bapak ibu nah ini dia ada saya kembali akan download dia nih yang mana kira-kira bentengnya kita akan pakai ini bentengnya lain ini kayaknya benteng untuk pertahanan jadi saya ganti lagi pembatas sawah kayaknya gak gak ada kita cari yang lain apa ya semalam ya saya udah buat tapi saya lupa juga ya semalam apa ya apa ya apa sih sabar ya bapak ibu saya bedeng ya bedeng kayaknya enggak ini ini karena bukan di laptop saya jadi saya harus download lagi ini mana ya ini kali ya pinggiran sawah ternyata ya ini dia saya download lagi pinggiran sawahnya kemudian saya tarik lagi cuman ngedrag aja ya bapak ibu guru hebat semuanya lihat saya tarik aja nah ini dia berantakan semua biarin aja gak usah gak usah bingung gak usah pokoknya gak usah bingung aja kita senang-senang aja disini jadi mulai saya geserin saya kasih geser disini saya mau bentuk sungai soalnya nah itu dia saya geserkan kesana sama kalau pengen lihat ini kondisinya gimana balik ini mouse-nya di klik sebelah kanannya sampai ada tanda seperti itu lepas kemudian kita tinggal putar aja lihat kita putar lagi seperti ini lihat seperti ini nah kan masih jauh nih ini ada berantakan nih airnya semua-semua gak apa-apa biarin aja kita tempelin dia disini nah seperti ini tuh air masih ada disana dirantar kita geser lagi tuh air nah seperti ini kita akan lihat dari jauh gimana hasilnya nah kita bisa balik seperti ini ada pertanyaan ibu bapak sebelum saya lanjutkan ibu ratna tidak ada ibu iya siapa iya 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 bapak kalau misalnya sawahnya sawahnya apanya sawah tadi tuh karena ada padi itu iya padi iya pak kalau misalnya kita mau hilangkan ini bu gak pas dengan ini gak cocok gimana sih caranya menghilangkan padinya pak iya menghilangkan padinya pak iya misalnya iya bapak klik aja gini udah kan pak udah dapet kan pak terus langsung tekan aja kayak gini pak di delete aja habis gitu bapak siapa ada pertanyaan lagi pak saya unduh lagi ya pak terus kalau pengen balik nih pengen balik lagi kayak gini lagi saya balikin pak ya ini balik lagi nih pak ya di delete di keyboard di keyboard laptop pak langsung di keyboardnya itu aja iya betul sekali pak di delete di keyboard laptopnya aja kalau balik kan ada delete di keyboard laptop kalau balik ini ada undo di sini pak di tempat milea bapak lihat ya yang warna putih yang saya tunjuk ini sama cruiser yang panas bapak bisa lihat ya tanda panah yang warna putih andu 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 redo andu redo iya di andu iya udah iya jadi saya lanjutkan ini pak lanjut lanjut bu lanjut bu lanjut ya terima kasih ini kan masih pendek-pendek nih gak apa-apa terus seperti saya bilang tadi kita usahakan memaksimalkan aset yang ada gak usah ngedownload banyak-banyak supaya anak-anak gak berat supaya asetnya juga gak terlalu banyak dan cepat terbukanya asetnya cepat terkumpul seperti itu jadi supaya ada kanan dan kiri kelihatan ini sungainya gak meluber jadi saya langsung klik apa inggiran sawah kemudian pakai kontrol terus pakai D pak nah seperti ini saya langsung copy Bapak Ibu hebat bagaimana ada pertanyaan tidak ada lewat ya langsung saya geserkan kemari nah seperti ini supaya saya sudah dapat agak dapat kayak sungai gitu nah ini dia terus saya kecilin aja nah seperti ini tuh masih berantakan ini udah semuanya ada kayak ininya jangan khawatir kalau ada pertanyaan ya Pak Ismanto ingin bertanya itu Pak eh Bu iya pertanyaan Bu player itu Bu bisa kita ganti sebentar ya Bu Erna Pak Ismanto dulu ya Bu Erna iya silahkan Pak Ismanto gambar airnya kok mengalir mengalir punya air mengalir terus kenapa Pak gambar airnya iya iya Pak itu memang modelnya kan kartun ya Pak jadi kayaknya ngalir mulu gitu ya ini animasi modelnya Pak jadi dia akan seperti mengalir bergerak gitu Pak kok beda dengan kelihatannya kalau ditambah beda dengan yang ibu jelaskan beda dengan yang dimana Pak ya kalau di yang ibu jelaskan itu kelihatannya nggak ngalir yang dimana tuh Pak memang modelnya kan jalan terus bukan hanya bener air ya ini dari asetnya memang sudah mengalir seperti ini kami memang cari yang mengalir supaya seperti anime supaya anak-anak kelihatan memang lagi ada di dalam alam beneran gitu Pak oh iya makasih iya sama-sama Bapak saya lanjutkan iya Bu Erna tadi mau berkanya Bu Erna silahkan Bu Erna oh iya iya Bu Erna silahkan playernya ini kan kayaknya ada ya ini kayaknya macet-macet suaranya saya dengar oh iya Bu jadi itu playernya Bu player yang ini gimana tuh Bu player yang gambar orang iya ini playernya ibu ya kan ini bisa kita ganti kan kalau ada misalnya kita siswa kita itu ada laki-laki ada perempuan kan ada di template kita ini Bu ya bisa diganti ya gini iya saya jawab ibu ya playernya gak bisa diganti player iya player ini gak bisa diganti gak bisa di duplikat pokoknya gak bisa di apa-apain ini nanti anak-anak itu jadi kalau cewek yang pakai kacamata ya cewek aja gitu seperti itu ya maksud saya ada lagi pertanyaannya maksud saya bukan ada template-nya itu kemarin di ini ya di template kita ini kan ada gambar-gambar 3D 3D iya itu iya saya bantu ya saya bantu jadi gini Bu kan kita ini kan VR ya nah si posisi player ini adalah kita mau siswa kita mau kita pokoknya itu tampilan kita sebagai orang yang melihat gitu lah nah kalau yang ikon-ikon yang kayak orang siswa yang lagi duduk siswa sekolah yang cewek cowok nah itu kayak orang-orang aset-aset 3D aja gitu sama kayak sawah dan air ini gitu jadi si player itu adalah kitanya yang melihat gitu Bu iya iya terima kasih ya Bu ada lagi ini siapa tadi Bu Sylvie Bu siapa Bu Erna Bu siapa ya Bu Erna Bu Erna Bu Erna ini saya Bu Erna ini saya apakan ini saya tulis disini siswa SMA Bu ini nah nanti disini ada nih Bu siswa SMA yang saya mau download juga ini nanti yang dilihat sama si player Bu nah ini yang seperti yang sudah scene yang sudah jadi saya buat ini dia nanti siswa ini yang mungkin Ibu lihat nanti ada cewek ada yang berhijab seperti itu ini saya cari dia yang lagi ini lama ya yang lagi mana ya misalnya misalnya ini cowoknya ini misalnya yang lagi duduk bicara ini Ibu ini saya download nih nah nanti dia akan jadi kawan-kawan yang dilihat player seperti itu ini lama sekali jadi sementara sudah ada nanti kita apakan kemudian siswi siswi SMA misalnya seperti ini kita cari disini Bu nah ini dia Ibu kita cari Bapak Ibu semua guru hebat kita kita mau ambil ini ada yang marah kita cari yang diam-diam aja kayaknya ya Ibu Bapak jangan marah-marah kali ya yang lagi bicara aja kayaknya cari yang lagi bicara mana ya menghitung mana nih yang bicara tadi ya berterima kasih mana yang sedang bicara lamanya mana sih nah ini saya download yang lagi berbicara biar cepat ya lamanya jaringannya lambat sekali saya akan lanjutkan buat lainnya hijau daun apa tadi hijau daunnya apa Bu Eva ini dia lantai daun ini saya ambil lantai daun saya letakkan di sini juga nanti ini bisa dirapikan bapak ibu guru yang luar biasa ini bisa kita rapikan semuanya nanti kemudian ada pohon kita lihat pohonnya tadi di mana di statis misalnya ini kita lihat pohon pohon ini ada pohon palm pohon pisang ini yang ada mana pohon palm kita cari pohon palm ini dia pohon palm saya download lagi sudah biru kita tinggal bawa seperti ini kemudian Bu Eva juga pengen gurunya di bangku taman kita cari lagi bangku taman nah ini dia bapak ibu pengen bangku taman yang mana ini saya pengen yang ini aja ya sesuai dengan hayalan kita masing-masing kayaknya saya tarik lagi juga nah ini kan terbalik nih bapak ibu kita bisa balikan kita lihat ini kan terbalik caranya sama seperti tadi dikasih diklik tombol E seperti ini kemudian orang orang ibu bapak semua bisa tekan mouse-nya di sebelah kanan sampai dia ada tanda seperti itu kemudian diklik lagi yang warna kuning itu yang aktif ya ibu bapak ya jadi kita tinggal geserin begini diputar aja mana cukupnya nah seperti itu oh enggak lurus lagi dilurusin lagi kemudian kita pengen ini apanya palm-nya besar gitu pada pohonnya yang besar kita pakai properties lagi diklik lagi di palm-nya kemudian kita bisa tambahkan mau tinggi pakai Y mau agak besaran pakai yang E tebal pakai yang Z seperti itu kita coba ya ibu bapak semuanya kita jadiin dua samanya kalau sudah seperti ini baru kita klik lagi di sini nah itu dia jadi dia lebih besar kita bisa rapikan lagi kemudian kalau pengen bentengnya ini dibesarkan kita besarkan nanti kemudian Bu Eva tadi ini Bu Eva pengennya banyak ya Bapak Ibu ya jadi saya juga harus nyarinya banyak ini pengen banyak banget pengen jembatan katanya gitu kan saya jembatan saya sudah bikin scene Bu Eva ganti lagi jadi saya gantiin lagi ini ada jembatan jadi saya mau ambil jembatan jembatan nomor berapa ya nomor dua kali ya nah kita ambil jembatannya selamat sore Bapak Ibu semua saya takut pada tidur ya kayaknya lagi 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 praktek ya coba coba ya jangan tidur ya gak semua terdengar sama Ibu lagi perhatian gak bisa dengar lagi ya seperti ini Pak ini keadaan jembatannya besar airnya dikit banget jadi sungainya kenapa kecil banget kita gak usah manjangin sungai ini dobel gitu enggak jadi sungainya kita klik aja nah kalau kayak gini berantakan bingung kak baru yang hebat kita lihat objek list lagi supaya jangan bingung airnya kita klik begini nah airnya kemudian baru kita klik lagi properties jadi biar dia agak panjang saya pakai yang Z ini saya jadiin 6 misalnya setelah 6 saya klik lagi disininya terbalik salah jadi salah berarti saya balikin berarti yang Y aja kali ya Y ternyata kita ganti Y nya 6 air saya cari lagi nanti dia entah lari kemana-mana nah ini baru ke sini lagi air kita ganti lagi misalnya 3 dulu kali ya belum lagi ini kenapa ya air kita klik dulu ini objek listnya air kemudian ke propertisnya kita ganti lagi salah salah saya terpijit saya semuanya semuanya nah ini dia seperti ini sudah agak panjang kemudian sama ini pinggiran pinggirannya ini kita lihat objek listnya lagi belum bisa agak lambat ini kayaknya jaringannya pinggiran sawah supaya jangan terlalu banyak aset jadi kita ke propertis lagi dipanjangkan lagi kita pakai yang ini pakai skalanya 3 aja lagi saya klik lagi disini dia melebar saya tambah disini 3 lagi klik lagi nah itu dia seperti itu cara memanjangkannya nah kalau sudah seperti itu ini bisa di di apa dihapus aja tekan tombol delete di keyboard supaya kita enggak repot jadi kita langsung double bikin bikin digantikan disini aja pakai control D di keyboard ya bapak ibu ya kemudian saya akan geserkan aja disini enggak apa-apa nabrak enggak sakit nah seperti ini enggak apa-apa kita abrak kemudian kita atur lagi kita geserkan lagi ini lagi di klik sebelah kanan seperti ini baru kita bisa geser dia ini tinggal maju mundurin mouse tapi kita letakkan disini nah gini pelan-pelan nah seperti ini pelan kebanyakan tuh sama seperti ini kemudian saya balikan W kemudian saya mau ke ini meletakkan jembatan apa tadi jembatannya mana jembatannya nih jembatan jembatan kok enggak ada ya ini jembatan kok air lagi ya jembatannya mana nih jembatan kenapa belum ya kenapa jembatan coba ibu klik objek listnya ini jembatannya kan enggak ada di objek list jadi enggak bisa saya klik nih coba ibu klik jembatannya iya jembatannya enggak bisa bu sama semalam juga gitu kalau jaringannya lelet tuh jadi enggak ada di objek list ini enggak bisa enggak bisa kita enggak bisa kita gerak kan mungkin bu Masinta mau bantu gimana nih bu Masinta nih itu di klik aja ya jembatan saya jembatannya aja di klik kenapa langsung jembatannya langsung jembatannya jangan di objek listnya iya langsung jembatannya juga enggak bisa ibu ini seperti yang saya udah buat itu kemarin gini iya sebelum dia ada di sini ibu enggak akan bisa itu itu yang saya alami kemarin waktu bikin bikin scene yang saya jadi jadi mungkin saya klik ulang kali ya nah ya ini saya klik lagi nih nah ini mungkin sudah nah ini seperti ini Bapak Ibu semua jadi ini salah satu salah satu kendala jadi mungkin tadi ada gangguan di jaringan kalau seperti tadi keadaannya Ibu Bapak klik lagi nah itu dia ini sudah ada di sini objek listnya baru kita bisa tata ini kita akan tata lagi balik lagi di E kita puterin lagi nah seperti ini iya seperti ini ini kalau kita mau lihat kemana kejadiannya seperti ini nah saya turunkan seperti ini aja nah seperti ini jadi saya punya jembatan yang sederhana ini sawahnya gimana mau dipanjangin boleh caranya sama ya Bapak Ibu yang tadi kemudian ini lagi saya mau kasih double dua ini palemnya ini palemnya saya double dua digandakan saja saya tarik kemari nah ini supaya impiannya Bu Eva terwujud ada duduk manis diantara dua buah palem ini menghayal yang enak ini Bapak Ibu seperti ini saya turun di sini nanti Ibu gurunya duduk di situ sudah kita sudah kita akan lihat lagi Bapak Ibu saya klik lagi di sini baru kalau Ibu mau lihat Bapak Ibu lihat kanan kirinya harus klik salah satunya baru kita ada tanda yang seperti ini seperti apa kimia apa sih namanya seperti ini baru kita bisa geser-geser seperti ini ini kenapa kayak gini gak apa-apa ini digeserin digeser juga gak apa-apa ditutupkan airnya nanti kita atur-atur lagi Bapak Ibu diatur-atur lagi seperti ini dilihat gak apa-apa berantakan dulu gak apa-apa nah ini kalau sudah jauh seperti ini misalnya dikasih lebih panjang lagi sungainya boleh nanti kasih propertisnya ini saya mau kasih kawan-kawannya dulu tadi ya seperti yang Ibu tadi tanya dimana tuh ada yang perempuan ada yang laki-laki tadi kan kita lihat animasi tadi sudah kita download siswa kita lanjut aja tulis disini biar cepat carinya siswa SMA langsung kita enter nah ini dia nah ini dia bisa nembus-nembus nih nah seperti ini kan nih Bapak Ibu gak pas nih posisinya kita balik kita balik lagi pakai huruf E yang ada di keyboard seperti ini biarkan kuning terus kita klik sebelah kanan sampai ada warna yang tadi ada tanda yang seperti ini baru kita bisa geserkan dia mouse-nya diarahkan ke depan belakang saja tidak sulit nah ini salah nih nah saya putarkan seperti ini lagi nah seperti ini terus kita kasih W lagi di keyboard kemudian saya dudukkan dia nah ini dia ini kayak nabrak ya duduknya gak apa-apa kita benerin lagi ini dia kemudian bisa dinaikkan juga supaya gak gak masuk nih cowoknya nah ini dia kayaknya masih kurang muter misalnya yaudah kita klik lagi E-nya kita puterin lagi dia boleh terlagi lebih disini nah kita misalnya bangkunya lebih dipanjangin karena nandu sama gurunya boleh bangkunya bangku tamannya ini nah kita lanjutkan kita lanjutkan saja ini bu bu sulia ini waktu saya masih banyak masih bu masih 15 menit lagi masih bisa ya bu 15 menit 20 menit lagi itu bisa lah gini aja mungkin saya gak bisa menyelesaikan scene seperti yang saya sudah buat tapi saya langsung mau masuk ke yang lainnya misalnya ke pop up infonya youtube gitu kali ya biar cepat gitu nanti takutnya iya kan nyelesaikan kita kelamaan disini nanti di share aja scene yang udah jadi kayaknya ya bu orang ibu akhirnya besarkan dulu super